Sin menampilkan mobil yang melaju menuju pedalaman Kanada dan tiba di sebuah lokasi peternakan Remaja wanita bernama Simi dalam rangka berlibur di peternakan bibinya lalu dia pun masuk ke dalam rumah namun Simi tak menemukan siapapun Kemudian Simi disambut bibinya bernama Claudia lalu dia dibawa ke lantai atas dimana Simi akan berbagi kamar dengan anaknya Philip Terungkap Claudia bercerai dengan pamannya Simi dan di keluarga Claudia mempunyai acara khusus dalam menyambut hari raya pasca Di malam hari Simi menghubungi ibunya yang menyatakan bahwa dia berubah rencana dan akan kembali sebelum hari pasca tiba Keluarga itu pun berkumpul di meja makan dimana Claudia menghidangkan daging untuk mereka namun dia berpuasa sampai hari pasca tiba Simi minder dengan berat badannya lalu terlihat kemunculan Philip yang tidak ramah padanya dan ketika di kamar Philip memainkan pisau sakunya Keesokan paginya terlihat Simi sedang berlari pagi lalu dia teralikan dengan tumpukan ranting yang dengan sengaja disusun rapi Ketika tiba di rumah Simi melihat banyaknya makanan sehat di meja dimana keluarga itu sangat menjunjung tinggi gaya hidup sehat Dan terungkap Claudia menulis buku tentang makanan sehat Menjelang malam Claudia memberitahukan bahwa Philip menghilang namun Simi mengetahui keberadaan Philip yang sedang berada di lokasi tumpukan ranting tersebut Setelah kejadian itu Claudia berterima kasih dan bersedia untuk membantu menurunkan berat badan Simi dimana dia akan tetap tinggal sampai hari pasca tiba Ketika di meja makan Claudia mengarahkan Simi agar berpuasa sampai hari pasca tiba dimana Simi sekarang adalah murid Claudia Simi menemukan bangkai tikus terbelah dua membuat dia dengan terpaksa tidur di ruang tamu Lalu Stefan memberitahukan bahwa Simi sudah menarik dan tidak perlu lagi menurunkan berat badan Claudia sangat marah ketika menemukan bungkus coklat di tas Simi Namun dia mengklaim bahwa itu adalah ulah Philip dan di meja makan terlihat mata Philip lebam seperti usai dihajar Hari pertama Simi berhasil menjalankan diet dimana Claudia memberikan kalung spesial untuk menghilangkan rasa lapar Dan terungkap Claudia sedang membuat buku terbarunya tentang diet Dia pun terbangun dari tidurnya dan menghilangkan rasa laparnya dengan memegangi kalung itu Lalu dia memeriksa kulkas yang kosong diikuti Stefan yang menggoda Simi Simi menyerang Stefan lalu dia terbangun dari mimpi buruknya Dan hari Kamis pun tiba dimana Claudia memberitahukan bahwa tubuh Simi mulai membakar lemak Stefan akan pergi berburu bersama Philip Namun Philip tak menginginkannya Lalu Simi menawarkan diri untuk ikut dan terlihat ketiganya mencari buruan Philip menembak kelinci yang dilihat Simi Namun dia tidak sanggup untuk membunuh kelinci itu Lalu Simi pun mengakhiri penderitaan hewan tersebut Stefan mengajak Simi mengolah hewan itu Dimana Stefan memuji tindakan yang dilakukan Simi Dan ketika dia membuang sampah Simi hampir tertarik melihat potongan daging mentah Dia pun kembali ke dalam rumah Dan setibanya di kamar Philip memberitahukan bahwa kedua orang tuanya adalah psikopat Namun Simi tidak mempercayai hal tersebut Simi memberitahukan hal itu ke Claudia Dan terungkap Philip memiliki gangguan jiwa Dimana Claudia sangat sedih akan hal itu Dan ketika akan tidur Philip mengklaim bahwa ibunya sangat jahat Simi tidak melihat Philip disakiti ibunya Dan semakin yakin dengan perkataan Claudia Lalu hari Jumat pun tiba Dan Simi masih mampu menahan laparnya Menyadari Claudia usai mengubur sesuatu Simi mengeluarkan benda itu dari tanah Dimana terdapat boneka dan foto Philip Berada di dalam kain hitam Simi memberitahukan hal itu ke ibunya Dimana dia bersedia untuk dijemput Lalu Claudia memotong pembicaraan mereka Namun Simi menyembunyikan rencana kepulangannya Kemudian Simi menanyakan ponselnya yang hilang Tetapi Claudia tidak mengetahuinya Lalu Simi mencari ponselnya ke kamar Claudia Dan teralikan dengan sebuah buku kuno Simi membukanya Dimana dia menemukan tulisan dan gambar-gambar aneh Serta gambar menampilkan ritual mengerikan Memakan daging manusia Dia pun bersikap seperti biasa dihadapan Claudia Lalu mendatangi Philip dan mengajaknya untuk kabur Namun Philip memberitahukan Bahwa penjagaan di rumah itu sangat ketat Simi menyadari bahwa kunci gerbang dipegang oleh Stefan Lalu Claudia menghidangkan daging untuk Philip Diikuti Simi yang ingin berhenti diet Namun Claudia melarang hal tersebut Philip memberikan makanannya untuk Simi Membuat ibunya sangat marah dan menampar Philip Lalu dia pun dengan terpaksa mengikuti aturan ibunya Dengan kembali menyantap makanannya Setelah menyantap pasta gigi Kemunculan Claudia menyatakan Bahwa dia akan membereskan Philip yang mengacau Dan di jam tidur Simi mengendap-endap mencari kunci gerbang Simi berhasil mengambil kunci gerbang Lalu Philip memberitahukan kepergian mereka jam 6 pagi Dan dia juga menyarankan Simi Agar mencintai tubuhnya Lalu keesokan paginya Simi telat bangun Dimana dia mendapati Philip telah menghilang Dia menemukan gembok gerbang telah dirusaki Diikuti Stefan yang memberitahukan Bahwa Philip telah berada di kota bersama ayahnya Lalu Simi meminta untuk diantar ke kota Stefan menyetujuinya Dan ketika sedang mengemas barang Simi menemukan ponselnya Dimana balasan cat Philip Merendahkan fisik Simi Claudia menyesal telah berbuat buruk ke Philip Dan meminta maaf atas tindakannya yang terlalu keras ke Simi Lalu Simi memberitahukan Stefan Bahwa dia tak jadi pulang Menjelang malam pasca Stefan mempersiapkan perlengkapan di luar rumah Sementara Simi didandani oleh Claudia Lalu dia pun berjalan keluar rumah Dia pun bersatu dengan Claudia dan Stefan di meja makan Lalu Claudia berdoa atas kelahiran baru Lalu dia memperlakukan Simi seperti Philip Simi mulai menyantap daging itu Yang terasa sangat enak Dimana ketiganya sangat menikmati daging tersebut Setelah usai makan malam Claudia dan Stefan menyatakan Akan mengantar Simi besok pagi Lalu di kamar Dia menemukan pisau Philip Dia pun menanyakan kabar Philip Dan menyadari kapak Stefan di foto Philip Lalu Simi curiga ada yang tidak beres Dengan kepergian Philip Simi membuka paksa gudang pengolahan hewan Dimana dia menemukan potongan tubuh Philip Di meja eksekusi Diikuti kemunculan Stefan yang menenangkan Simi Ketika Stefan mengajaknya kembali Simi menyerangnya berkali-kali Lalu Claudia melihatnya pergi Dan Simi berhasil mengindari tangkapan Claudia Dia pun kabur menjauhi rumah itu Dan tiba di dalam hutan Dimana terlihat pasangan itu mencari keberadaan Simi Yang tiba di lokasi tumpukan ranting Diikuti mobil yang menyinari keberadaan Simi Simi terkena tembakan Stefan Lalu Claudia mendatangi Simi yang bersembunyi di dalam ranting Namun ternyata Simi mengecok Claudia Dan Simi pun membakarnya Kesokan paginya Simi berjalan mendatangi Stefan yang telah sekarat Dimana dia menyingkirkan senjata pemberian Stefan Lalu terlihat Simi masih mempercayai Kekuatan dari kalung tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!